Perjalanan penuh liku tidak pernah menjadi halangan, bahkan mengeluh pun tidak. Tapak kaki itu semakin tegar, melangkah menyusuri alam pedesaan yang ramah meski tidak mudang. Amlubabin, itulah nama yang disematkan oleh masyarakat kepadamu. Nama yang sesuai dengan Hastoraja Utara, tempat di mana dirimu mengabdi. Polisi Tapal Batas dan Pedalaman Bertugas jauh di pelosok, tak berarti menggurung kepekan hati para persenil polri. Seperti halnya yang ditunjukkan oleh Gripka Jopri Sawi. Menyanda status sebagai babing kantik mas di tiga desa, yakni babing kantik mas desa Lembami Sabak Bakna, Kelurahan Talang Surah dan Kelurahan Tongkonambase, Kecamatan Buntau Polresto Raja Utara, Bripka Jopri Lisau, menunjukkan dedikasinya sebagai polisi sejati yang senantiasa melindungi dan mengayomi masyarakat. Jejak waktu merekam, tak kalah bocah SD bernama Raka dilanda kesedihan setelah rumahnya tak tersisa di lahap si jago merah. Dalam kebakaran hebat di Kelurahan Talang Surah, Kecamatan Buntau Polresto Raja Utara. Beberapa waktu yang lalu, Gripka Jopri membuatnya kembali tersendiri. Ambek babing, sapa anak rapnya, rela menyisihkan penghasilannya untuk melengkapi kebutuhan perlengkapan sekolah Raka yang ludas terbakar. Hingga akhirnya, bocah malam tersebut dapat bersekolah lagi mengejar cita-citanya. Kepegaan hati Bripka Jopri juga terlihat saat longsor menimpa tiga titik. Sekaligus di lingkungan Salutanga, Kelurahan Talang Surah, Kecamatan Buntau, Kabupaten Turaja Utara. Ia tak ragu bahu-membahu bersama warga untuk menyelamatkan warga yang masih bisa tertolong dalam peristiwa yang menewaskan tiga orang tersendiri. Bripka Jopri juga terlibat aktif dalam membantu Puskesmas menengani ODGJ. Berkat perhatiannya kepada warga, Bripka Jopri Lisau diganjar penghargaan oleh pimpinan, yakni Piagam Kapol Restor Raja Utara atas kinerja yang baik dalam pelaksanakan tugas sebagai babing katikmas serta membantu Puskesmas Buntau dalam penanganan ODGJ. Kedua, Piagam Kapol Restor Raja Utara atas upaya yang baik bersama personil dalam menekan angka judi sabung ayam di wilayah hukum Polsek Sanggalangi serta berperang aktif bersama pemerintah dalam penanganan longsor yang menelang korban jiwa di Kecematan Bantua dan Kecematan Ranteboa pada bulan April 2024. Tiga, Piagam Penghargaan Pos Kamblin terbaik tingkat Polda Sulsel oleh Dirbin Mas Polda Sulsel. Terima kasih babing katikmas Bripka Jopri Lisau. Karyamu, dedikasimu akan selalu kami kenang dan tetaplah menjadi babing katikmas yang kami cintai, yang kami sayangi sebagai warga atau Raja Utara.